Di Kabupaten Jepara, salah seorang caleg berkampanye dengan mengenakan kostum hingga memasang baliho dengan tokoh superhero. Berbeda dengan para caleg pada umumnya yang memasang baliho dengan gambar terbaiknya, Jamaluddin Malik, seorang calon legislatif DPR RI dari Jawa Tengah, memasang baliho dengan menggunakan foto tokoh Ultraman. Baliho tersebut pun berhasil menarik simpati warga dan mendapat respon positif masyarakat yang melihatnya. Caleg tersebut juga menggunakan maskot Ultraman di setiap kegiatannya, seperti misalnya saat bagi-bagi kaos di titik tertentu yang nantinya akan diinformasikan melalui media sosial. Salah seorang warga Suryadi mengaku aksi yang dilakukan Jamaluddin Malik ini memberi dampak positif dalam masa politik. Warga juga mengaku terhibur dengan adanya kampanye tokoh superhero dalam pemilu 2024. Sementara itu menurut Caleg Ultraman, aksinya ini selain berkampanye, juga mengedukasi masyarakat untuk turut serta dalam pemilu damai. Jamaluddin Malik juga mengaku hanya menampilkan tokoh Ultraman, nama dan nomor urutnya dalam setiap baliho. Dan kita ingin nama kita benar-benar menjadi nama yang diingat oleh masyarakat, supaya nama Jamaluddin Malik ini melekat di hati masyarakat, dan kenapa saya pakai foto Ultraman di baliho saya, karena di pemilu tahun ini.